Jalan Raya Gunung Rowo Bukit Naga di Desa Siti Luhur, Gembong Pati menjadi perhatian warga setempat. Kondisi jalan yang rusak parah mengakibatkan beberapa warga mengalami kecelakaan saat melewati jalan tersebut. Warga pun memutuskan untuk melakukan pengecoran secara pribadi selasa malam usai sholat tarawih. Syafi'i, perwakilan warga, mengatakan bahwa kerusakan jalan ini sudah berlangsung selama satu tahun lebih. Jalan sepanjang 400 meter tersebut sangat licin saat hujan dan berdebu ketika cuaca terik. Warga sebenarnya sudah meminta bantuan kepada RT, BPD, dan pemerintah desa untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun usulan itu tidak mendapat respon yang memadai. Warga pun berkotong royong melakukan pengecoran dengan alat dari rumah masing-masing dan mengumpulkan dana sekitar 10 juta rupiah. Jumlah tersebut masih jauh dari estimasi kebutuhan untuk memperbaiki jalan sepanjang 400 meter ini yang mencapai 70 juta rupiah. Waktu ini sudah rusak parah, kira-kira sudah ada korban jatuh tiga orang. Kalau kita rasakan itu setiap harinya tambah parah dan yang lubang-lubang itu tambah dalam, kira-kira sudah ada satu tahun kurang lebih lah, satu tahun lebih. Sebabannya supaya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sementara itu diwawancarai secara terpisah, BC Bupati-Bupati Henggar Budi Anggoro belum mempunyai niatan untuk segera memperbaiki. Justru ia menyuruh warga untuk mengecor semua jalan yang rusak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pati dapat segera memperbaiki jalan tersebut, karena jalan raya Gunung Rawa Bukit Naga merupakan akses utama warga untuk beraktivitas ke kota. Warga berharap peningkatan kondisi jalan dapat membantu menghindari terjadinya kecelakaan dan memperlancar mobilitas warga setempat. Tim Liputan, Cahaya TV